Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Dian Hairani, di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Pemirsa, Liga Kampung PS Pabos melawan kesebelasan kebohoko yang berlangsung di Lekasidang Molidehe, Kecamatan Jailalo Selatan, Halmahera Barat, Kamis kemarin diwarnai bentrokan antar pendukung. Seluruh pemain berhamburan keluar lapangan setelah aksi baku hantam antar supporter terjadi hingga areal pertandingan. Kerucan ini diduga lantaran pendukung kedua tim kesebelasan itu saling ejek. Meski sempat kewalahan, aparat kepolisian berhasil mengendalikan situasi. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Aksi baku hantam antar pendukung kedua kesebelasan terjadi di lapangan Bola Riyodani, Desa Sidang Molidehe, Kecamatan Jailalo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Perkelahian masal ini viral di media sosial. Bahkan saling serang antar penonton nampak terjadi hingga area lapangan pertandingan. Seluruh pemain terpaksa lari keluar lapangan demi menjaga keselamatan diri. Insiden antar pendukung ini digunakan Kapolsek Jailalo Selatan, Ibda Trianda, Tegar Prasetya. Menurutnya, kerucuan antar supporter terjadi pada menit ke-13 babak kedua pertandingan. Kemenangan 1-0 dirayakan berlebihan oleh pendukung PS Tobohoko. Akibatnya, perang mulut dan saling ejek antar pendukung Pabos United dan PS Tobohoko pun tidak terhindarkan. Untuk kronologi kejadian bermula dari supporter tim Tobohoko FC yang memasuki ke area pertandingan pada menit ke-13 ketika gol pertama terjadi. Hal tersebut menyulut emosi dari supporter tim Pabos FC sehingga ikut masuk ke area pertandingan. Dan akhirnya terjadi keributan di dalam lapangan. Kerucuan yang menegangkan ini berhasil dikendalikan aparat kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini. Sementara, untuk menghindari perkelahian lanjutan, pertandingan antar PS Tobohoko dan PS Pabos United dihentikan. Tim News TV Online melaporkan dari Halmehera Barat, Maluku, Utmara. Demikian lintas daerah hari ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di News TV Online Channel Timur Terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.